Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Di zaman ini, orang semakin hari semakin mengatakan, hari semakin berat, bulan semakin berat, tahun juga semakin berat. Itulah realitas yang kita hadapi. Tetapi rupanya Injil mengajak kita untuk melihat apa yang agak berbeda dari kata hidup yang berat. Hidup ini ringan bila kita bersikap lemah lembut dan rendah hati. Seapapapun berat hidup yang kita alami. Hidup ini akan menjadi ringan bila kita bersikap lemah lembut dan rendah hati. Itulah inspirasi yang ditawarkan kepada kita oleh Yesus dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Kira-kira apa ya penyebab orang itu darah tinggi? Ini adalah salah satu ungkapan hidup yang berat. Sebuah jurnal yang mengupas ini, yaitu jurnal Health Psychologist. Ia mengadakan sebuah evaluasi terhadap 22 penelitian yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Kemudian jurnal ini menyimpulkan bahwa individu yang mengalami tekanan emosi, apapun itu, marah, cemas, stres, dapat memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami tekanan darah tinggi. Kondisi ini merupakan salah satu pemicu utama penyebab penyakit kardiofaskular dan serangan jantung dan kemudian strok. Apa kata Injil? Yang pertama, tentu saja Injil itu bukan obat. Yang kedua, Injil itu bukan sebuah nasihat psikologis. Injil itu bukan juga buku pintar mental. Bukan buku pintar kesehatan mental. Lalu mengapa Injil? Saudara-saudariku, Injil mempunyai kekuatannya sendiri. Itulah yang harus kita perhitungkan. Maka ketika Yesus berbicara kepada kita, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, Karena aku lemah lembut dan rendah hati, Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan. Kapan Yesus menyatakan hal itu? Yaitu setelah ia menyatakan bahwa hidupnya itu satu dengan Bapak. Tak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan Bapak juga mengenal anak. Dan jangan lupa, Anak menyatakannya kepada orang yang bersedia menerimanya. Maka memang Injil memiliki kekuatan di situ. Orang itu menjadi mampu bertahan karena kesatuannya dengan Tuhan. Orang mampu bertahan karena kesatuannya dengan Bapak. Maka sekali lagi kita harus melihat Injil bukanlah sehat psikologis. Injil bukan obat. Injil itu bukan buku pintar kesehatan mental. Tapi ingat, Injil mempunyai kekuatannya sendiri. Kita diajak untuk bersatu dengan Sang Putra. Kita diajak untuk bersatu dengan Sang Bapak. Kita diajak untuk berani dihidupkan dalam roh kudus. Maka barang siapa hidup dalam Injil. Hidupnya akan seperti rumah yang dibangun di atas wadah siang kokoh. Tidak akan hanyut oleh banjir. Hiduplah dengan Injil. Maka Anda akan memiliki kekuatan yang tak pernah Anda bisa perhitungkan sebelumnya. Shalom. Terima kasih telah menonton!